Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok yang beranggotakan Arief Kurniawan Ismail dan yang Klara Sugandi Desi Susilawati dan Fatan Ade Pratama Ingin mempresentasikan tugas akhir kami yaitu Optimalisasi Vending Machine Rokok Dasar dari pembuatan mesin otomatis rokok ini Antara lain Pertama karena minimnya toko kelompok Contoh yang sekarang masih menjual rokok di desa-desa Yang kedua Minimnya merek rokok yang dijual Yang ketiga Dalam proses pembelian memerlukan waktu yang lama Tujuan dari sistem ini Antara lain Pertama Ingin memudahkan masyarakat dalam proses pembelian rokok Yang kedua Mesin otomatis rokok ini bisa diletakkan di tempat strategis Yang terlihat dan mudah dijangkau masyarakat Yang ketiga Ingin memperkecil pengeluaran internal dari perusahaan rokok Berikut ini adalah tampilan dari vending machine rokok yang kami buat Tampilan awal ini berisi jenis rokok yang laris dibeli masyarakat Beserta harganya Kemudian terdapat tiga nominal uang Yaitu Rp20.000, Rp10.000, dan Rp5.000 Tampilan ini adalah kondisi awal simulasi vending machine saat saldo masih kosong Dan sekarang Coba kita melakukan proses pembelian Pertama Klik mata uang yang akan kita gunakan untuk melakukan proses pembelian Misalnya saja Rp20.000 Kita lihat saldo berubah menjadi Rp20.000 Kemudian kita lakukan proses pembelian dengan cara klik salah satu rokok yang ingin kita beli Misalnya saja ini lagi strike Kita beli Maka saldo akan berubah menjadi Rp1.500 Kemudian rokok yang kita beli muncul di kolom ambil barang Untuk wajib akan dijelaskan oleh sejarah Arif Purniawan Ismail Di sini saya Arif Purniawan Ismail akan mencoba menjelaskan coding dari aplikasi simulasi vending machine Di sini ada beberapa file Ada index dan koneksi Index sendiri adalah Halaman utama dari aplikasi tersebut Koneksi adalah untuk Koneksi dengan database Dan juga di sini ada beberapa folder Admin Di sini berfungsi untuk Input, edit, dan update data ke database Sehingga tidak perlu membuka dan menutup dari database atau input manual ke database tersebut Yang kedua ada CSS CSS di sini berfungsi sebagai Mengatur dari tampilan aplikasi tersebut Image adalah folder yang berisi gambar-gambar yang ditampilkan pada aplikasi di sini Masuk ke index.php Index.php yang berfungsi sebagai halaman utama Berisi dari aplikasi seutuhnya Maksudnya di sini mulai dari Metodenya, mulai dari functionnya Ditaruh di index.php di sini Kita mulai dari atas Di sini ada Di sini berfungsi sebagai Loader atau memanggil dari file-file di sini Ada CSS, component.css, respond.css, icon.css, price.css Itu diambil dari folder CSS di sini Di sini juga ada Dari CSS lagi Di sini ada JS Ambil dari folder JS di sini Lalu selanjutnya adalah Di sini Ini adalah Headline dari aplikasi di sini Finding machine rokok Lalu selanjutnya Ini Berfungsi sebagai Pemanggil data Mengambil dari koneksi.php Koneksi.php ini tadi Lalu Membuat query Select all from stock Jadi di sini Tabelnya bernama stock Lalu diambil dari kolom jenis Dengan kriteria Di kolom jenis tersebut adalah rokok Karena di sini Finding machine Berupa finding machine rokok Lalu result MySQL query Ambil dari SQL tersebut Lalu di sini Mulai kita buat Dari desainnya Di sini ada Nanti kita Dari aplikasi yang Sudah dijelaskan sebelumnya Tadi ada Berbentuk kotak-kotak Seperti itu Itu Adalah hasil dari Ini Plan counter Di sini Kelas plan Plan counter Price product Di situ tadi Berisi dari Gambar Gambar itu Diambil dari Folder image EMG Yang diambil dari Namanya Folder EMG Lalu diambil Nama Lalu .png Karena Tipe filenya adalah PNG Yang kedua adalah Harganya Harganya ini Diambil dari Database Jumlah juga Diambil dari Database Lalu di bawahnya Ada tombol Beli Di tombol Beli ini Nanti Memanggil Function dari Fungsi Beli Yang kedua Ada Kotakan yang kedua Yaitu Masukkan uang Masukkan uang Di sini Fungsinya adalah Mengisi saldo Dari pengguna Vending machine Di sini ada Tiga Tiga Jumlah mata Uang yang digunakan 20.000 10.000 Dan 5.000 Jadi ketika Pengguna Meng Klik Gambar Uang 20.000 Maka saldonya Akan bertambah 20.000 Begitu juga Selanjutnya Lalu Akan ditampilkan Jumlah saldonya Di bawahnya Berapa Jumlah saldo Dari pengguna tersebut Lalu ada Kotakan selanjutnya Ambil barang Ketika Ketika pengguna Sudah Memilih Atau Mengambil Rokok Yang dia pilih Jadi Rokok yang sudah Dia pilih Yang dia Ambil dari Produk-produk tersebut Nanti akan muncul Pada kotak Ambil barang Lalu disini adalah Ada switch case Switch case Kurang lebih Fungsinya Seperti If else Jadi Manggil dari Function Beli Tambah Dan kembalian Maksudnya Disini Jika Beli Jika Kondisinya Disini Function Beli Beli Disini Mengambil dari ID Saldo Harga Jumlah Dan nama Yang ada Di database Jadi Bisa makan Yang ada Disini Dengan yang Di database Lalu Jika Nanti Saldonya Kurang Akan muncul Pop up Atau Windows Alert Namanya Saldo Anda Kurang Lalu Munculkan Jumlah Saldonya Jika Stok Sudah Habis Maka Muncul Windows Alert Maaf Stok Habis Dan Hasilnya Adalah Saldo Dikurangin Harga Maksudnya Saldo Yang Ada Pada Pengguna Dikurangin Harga Dari Produk Rokok Tersebut Lalu Setelah Itu Semua Update Disini Berfungsi Sebagai Kalau Produk Sudah Berkurang Atau Apa Nah Itu Yang Di database Juga Di update Jadi Jadi Setara Otomatis Yang Di database Datanya Adalah Yang Terbaru Disini Fungsi Tambah Berfungsi Untuk Menambahkan Saldo Ketika Seperti Tadi Yang Saya Katakan Ketika Pengguna Menambahkan Mengklik Uang Gambar Uang Maka Saldo Akan Bertambah Itu Adalah Fungsi Dari Tambah Tercebut Fungsi Kembalian Adalah Sisa Saldo Ketika Pengguna Selesai Menggunakan Vending Machine Maksudnya Adalah Saldo Pertama Dikurangin Dari Harga Produk Rokok Disini Mungkin Cukup Itu saja Penjelasan Koding Disini Jikalau Ada Kurang Mohon Maaf Sekian Simulasi Vending Machine Rokok Yang kami Buat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai